Halo guys, selamat datang kembali dengan GAMY Oke hari ini kita mau main game Cella Adventure Fantasy Island Ini tuh game yang dari dev Indonesia guys So buat kalian nih yang memang player-player Suka banget main game RPG Yang adventure Nah ini tuh ada yang game baru dari Indonesia Oke kita langsung mainin aja ya Oke, wow Ada game yang dari Indonesia tuh kayaknya keren banget sih Oke kita langsung mainin Ini ada equipmentnya Senjatanya semuanya itu akan Sesuai sama apa yang kita pake ya Bajunya bakal kayak gitu juga gak sih Kayaknya gak deh kalo baju deh Oke ini sepatu kalung aksesoris Oke Ini ngeliat dimana ya Paling kita bisa liat ini ya Atributnya yang di atas kita itu ya Oke, kita pake panah guys Kita ambil batunya dulu Kita berjalan telan Ini nih bisa lari Bisa ngelock Tapi sayangnya dia gak bisa loncat ya Oke ini ada peti tampil Oh, ada peti motion Baik, lumayan lumayan Untuk grafiknya ini sebenernya oke Cuman masih agak kasar ya Jalannya juga masih agak ngelag guys Dan agak lambat Untuk grafiknya ini sebenernya Kalo dia lebih optimal lagi Miripi Legend of Neverland sih Iya gak sih guys Iya kan Ayo kita jalan Oh ini ada slime guys Ayo kita serang slime ya Hmm? Serang dia Serang dia Oke ini nge-drop Kita ambil Aku gak tau ini sistem levelingnya Bakal kayak gimana sih Kita serang monster ya Serang Oke ini Wah Oh ini disini ada jembatan Kita ambil dulu deh Oke kita simpen data Kita masuk ke dalam rumah Ingat ya guys Ini tuh game yang harus di save Terus Untuk kamu progress gamenya Jadi gak akan Dia gak akan nge-save otomatis guys Oke ini ada peti Kita ke quest dulu Disuruh ngumpulin rumput Accept Nah oke Kita suruh ngumpulin ranting pohon Oke kita nge-search buat ranting pohon Ana ranting-ranting-ranting Oke ini banyak ranting guys Kita ambil ranting-rantingnya disini ya Oke dapet Kita balik lagi Sebenernya yang kurang di game ini tuh Adalah mount sih Jadi biar jalannya lebih cepet Karena nanti gamenya akan luas sih Kayaknya maksudnya Kalau kita bolak-balik jalan kaki Capek gak sih guys Jadi kayaknya kurang mount deh Kita ambil Oke kita ambilin Kita suruh ngambil batu guys Oke ini batunya selesai Oke sekarang kita mau ngelawan Skelington Ini skelingtonnya kayak apa ya Ini mati dia Oke kita balik lagi Ini kita mau ke kota Jadi karena perjalanannya mandek Kita harus ke Skelington Eh ngalahin Skelington dulu Disini sih yang menurut aku tuh kurang NPC Terus kayak Natnya tuh terlalu monoton sih Coba kalau ditambahin kayak yang lain-lain Misalnya kayak ada Batu-batu Atau mungkin rumah-rumah gubuk gitu-gitu Terus ya mungkin bisa terlihat lebih oke Ini kita mau ngumpulin buah-buahan dulu By the way ini kalau misalnya mau reset Tinggal nge-save aja Nanti jadi reset ya Semua dropannya reset Jadi yaudah Tuh kan ada lagi kan Jadi gak usah cari jauh-jauh Sari aja disitu tinggal di-save Oh ya by the way ini game-nya banyak banget iklan nih Ads-nya Karena mungkin dia lagi cari Uang Untuk mengembangkan game-nya It's okay Kita akan ke kota Mari ke kota, ke kota Wow Oke oke Gambarnya udah lumayan ya Ini mengingatanku dengan cimeralan gak sih Miri-miri cimeralan guys Oke Lurus 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 Wah Ih Untuk monsternya lucu banget ya Untuk gambar-gambar monsternya juga lucu dan unik-unik Tapi yang paling aku notice tuh Kenapa banyak monsternya matanya satu ya guys I don't know Mungkin kalian bisa tau kenapa Wah Ini kita sampai di kota guys Ini kota atau desa ya Bedanya apa tuh Oh disini ada save point juga As always Kita harus nge-save ya Biar nanti kalau misalnya tiba-tiba HP-nya mati Gak hilang Oke ini ada peti Oh disini banyak toko-toko ya Ada NPC Nah seharusnya ini kotanya kan masih keliatan sepi ya Karena ini bukan MMORPG Seharusnya kayak banyak NPC yang lagi jalan Atau NPC yang lagi aktivitas gitu Biar keliatannya Kotanya gak sepi Oke ini kepala desa Dia kan memberikan quest juga Nah untuk HP-nya ini buat isi full HP MP Oke oke Wah ini kalian bisa lihat ya Kota Nah Ini kotanya untuk desain kotanya Menurut aku udah oke ya Cuman untuk proporsi karakternya tuh Masih kurang sih menurut aku Karena keliatan Apa namanya Masih penyok-penyok gitu sih guys Nah kita lihat lagi Jalan-jalan-jalan Ini ada sumur Nah untuk tanahnya ini Menurut aku yang bikin keliatan kotanya Jadi agak kurang oke sih Lihat ya tanahnya Lihat gambarnya kayak gitu Masih Seharusnya kayaknya batu-batuan Terus ada kerikil-kerikil gitu ya Oke disini ada toko Toko potion Disini ada toko senjata Ini aku gak tau nih Kita bisa buat senjata gak sih Tapi kayaknya bisa nasak gak sih Nanti Tau deh Salah disini ada toko makanan Bedanya apa sama toko potion Oke disini ada toko material tuh Ada toko material Oke nanti kita bisa ngecraft mungkin ya Oke kita puter-puter lagi Ini kepala desa Ini kita bisa ngambil Quest dari kepala desa ya guys Lari-lari-lari Lari-lari-lari Wih Ini kelelawarnya lucu banget ya Itu masa kelelawarnya Kita save dulu sih Ntar dulu deh Kemana kita Iya ya Yang kurang tuh emang NPCnya Selalu ada NPCnya yang jalan-jalan gitu sih Nih Aku mau lihat buahnya apa aja sih Dijual Oh oke Kita gak bisa berinteraksi sama rumahnya ya Jadi kita gak bisa masuk ke dalam rumah guys Oke Ini tuh ada Game-nya itu kayak ada waktunya gitu Jadi ada siang ada malam sih Waduh ini game ringan kok Jadi kalian gak usah takut Untuk makan ini ya Makan Memory ya Ini game ringan guys Oke ini untuk buah-buahnya Buat ngeheal Oh nice Oke Thank you guys for watching my content See you in another content Dadah Bye Bye See you in another statement Bye Bye Bye